kita kembali lagi ke konten seo spesialis kita lanjutkan gua kemarin udah bikin sampel lima sekarang kita masuk yang materi atau bagian yang keenam ya enggak terlalu ribet ribet banget ini kita enggak akan ngebahas masalah bisa lu lihat di sini masalah permaling karena kebetulan juga kemarin ada temen dia memang lagi ngurusin sebuah website yang menurut gue itu bakal jadi gede banget karena memang banyak berisi backlink-backlink bagus dan dia mungkin di sana dia bekerja sebagai seorang seo spesialis dan dikonsultasi ke kita jadi dia punya satu link satu link artikel dia menggunakan halaman dan nanti halaman itu di bagian gue bisa bilang itu kategorinya ya kategorinya itu agak unik ya jadi kategorinya itu dia redirect ke home tapi untuk yang artikelnya tetap dia bisa berdiri sendiri ini kalau pandangan gue gua gua kasih tahu sama temen yang bersangkutan ini enggak seo permalingnya enggak seo Nah kita enggak enggak pengen seperti itu terutama nih buat temen-temen blogger yang baru mungkin baru upgrade ya dari blogspot ke wordpress nih hati-hati ya banyak banget memang salah menggunakan permaling jadi materinya enggak enggak terlalu panjang karena gue yakin sebagian dari lu pasti udah pada paham kita langsung aja ya di bagian WordPress di bagian pengaturan di permaling seperti bisa lu lihat di atas dia ada banyak pilihan kan banyak pilihan ini disesuaikan juga dengan needs dari blog NT oke kalau yang di atas ini yang biasa ini kan P sama dengan 123 ini page bisa jadi halaman page lu tuh ada berapa banyak nah nanti yang ini jenis permalingnya saya menggunakan page ya biang di tanggal yang ini yang kedua tanggal dan nama atau bulan dan nama ini biasanya digunakan website atau blog yang tipe-tipe portal berita atau tipe-tipe lu yang punya blog bermain dengan trending topic karena ada tanggal dan tahun kalian di atas ini tanggal dan nama malah lebih lengkap lagi dengan tanggalnya oleh dibawah ini ini model blogspot nih ini cuma hanya bulan dan tahun ini fungsinya untuk memberitahukan kepada end user NT atau pengunjung NT bahwa artikel ini itu dipublish di tanggal sekian dan mungkin pada saat lu lagi nyari dan sekarang pada saat sekarang lu lagi baca artikel ini mungkin sudah out of date artinya sudah tidak trending lagi tapi ATM artikel itu tinggal masa lalu ini ya dua permaling jenis ini untuk portal berita sebenernya seperti kalau blogspot ya blogspot ya yang dibawah ini bulan dan nama untuk melihatkan tuh tanggal publishnya dan yang dibawah ini numeric archive-archive ini mungkin kebanyakan untuk web-web besar yang mempunyai banyak banget file atau mempunyai arsip seperti misalnya streaming model-model kayak begitu tuh atau wallpaper nah ini numeric archive-archive ya tapi yang paling banyak digunakan oleh teman-teman blogger dan yang pada membuat website itu paling banyak menggunakan hanya tahan nama tulisan karena di sebagian kalau lu lupa ada belajar sewa pasti bilang ini adalah yang paling seo ya kan enggak enggak juga kebuktinya portal berita pakai yang di atas nih coba lu lihat di tribun dia pasti ada angkanya tuh ada kayak gininya nah ini yang paling banyak dipakai nama blogger yang nama tulisan Oke dan yang terakhir saya yang terakhir itu struktur tersesuaiannya custom ya juga bisa custom jadi ada year month day hour minute second post ID post name ini postnya berarti langsung judul artikel terus kategori dan autor-autor itu mungkin tipe-tipe blog dulu itu seperti quote kan kuatil ada penulisnya kan atau model-model web-web online untuk seperti wetpad yang menerima novel segala macam mungkin dia pakai autor kalau kategori seperti benda kita udah bahas itu biasanya banyak-banyak digunakan sama marketplace jadi lu harus tahu nih permaling-permaling kegunaan itu untuk apa karena ini dibikin sama WordPress bukan tanpa maksud nah teman-teman teman hantam aja langsung ke nama dan tulisan tapi tidak memperhatikan nits dari blog yang ente pakai Oke tuh kegunaannya dan fungsinya seperti itu sekarang kita masuk ke urusan kalau gua mau bikin permalingkan kita masuk ke bagian posnya kita bahas sedikit aja ya sunting nah ini judulnya jadwal pembuatan dan perpanjangan sim di sim keliling biasanya nih kalau misalnya blog itu sudah gede autoritinya udah gede angkaplah 50 ke atas udah mulai bisa bersaing dengan web-web besar sudah mulai banyak ke ranking traffic lu juga udah mulai lancar lu bisa menggunakan langsung keyword utama dari artikel lu sebagai permaling artikel bisa-bisa langsung misalnya kayak gini sim paling link langsung klik Oke bisa kayak gini bisa dengan syarat ya blog udah gede tapi kalau blog lu masih baru masih kecil masih kelas-kelas di bawah lemasi low traffic juga belum banyak jangan pakai kayak gini permalingnya lu bakal susah banget untuk ke ranking dan bersaing dengan web-web yang lain kalau begitu berarti solusinya lu menggunakan permaling yang panjang ya di lima kata setelah lima kata ke atas itu agar artikel lu mudah ke ranking Oke naik kebanyakan nih temen-temen yang baru-baru nge-block di menggunakan menggunakan permaling seperti ini langsung langsung keyboard utamanya jangan ya Nah yang palsu yang pertama yang kedua ini juga diperhatikan teman-teman nih saat lu buat atau lu ngedit permaling sebelum lu publish ini pastikan kata-kata seperti dan atau di itu jangan dimasukkan atau kata-kata sambung seperti pada dari yang atau kami atau kayak gitu itu enggak usah jangan dimasukkan sebagai permaling karena itu seonya jelek karena kata-kata yang seperti ini tidak di tidak dikrol sama Google ini yang kayak gini nih jadi kita kalau bikinnya tuh kayak gini aja misal ya jadwal pembuatan perpanjangan perpanjangan steam keliling that's it selesai segitu aja jadi yang kata-kata penghubung kata-kata sambung itu yang dipakai itu jelek sehonya Oke yang ketiga yang berikutnya juga ini banyak banget jadi masalah sama temen-temen yang baru nge-block kalau ente nge-delete yang namanya link jangan langsung dari sini ya mencoba gue ambil dulu link-nya dulu ya ini paling banyak banget sih yang gue ketemuin kasusnya kayak temen gue yang kemarin itu lagi minta konsultasi itu dia main delet aja tuh ketawain aja padahal di seonya udah jago gitu meskipun udah jago tapi masih tetap juga melakukan kesalahan yang elemental kesalahan yang basic banget langsung main hapus gue besok kayak gini aja enggak enggak pengen capek kan langsung pindah ke tempat sampah klik langsung delete dari sini langsung dari wordpressnya enggak gitu ya dadang enggak 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 gitu dang malu-maluin gue lu udah termasuk expert di seo tapi lu masih melakukan ini tuh tuh main blowing banget itu membagongkan banget gitu seorang seo spesialis yang udah expert masih melakukan delete permaling nih wordpress what are you doing men aduh itu kocak ya itu kocak banget catnya minggu dulu lalu lear laku ini kesini dong dibawahnya dari site map itu karena removal kalau di Google webmaster disini lu ngapusnya lo klik new request lu masukkan enter tadi permaling kalau lu pengen aku selu pilih mau remove this word this URL only atau remove all URL with this prefix langsung aja klik next next udah selesai ini mungkin makan proses lima atau enam bulan baru nanti dia akan hilang dari catch-nya Google search itu caranya kalau lu mau nge-delete ya bukan langsung delete disini gua gua ngerti ya mungkin dia pengen cepat-cepat aja nanti kalau toh kalau gua delete disini nanti gak akan gua redirect 301 ke artikel yang baru artikel yang baru penggantinya dia atau dia juga bisa melakukan redirect 404 ke arah home page jadi enggak akan ada broken link itu kalau diingat kalau dia nggak ingat akan jadi seonya jelek dong untuk masalah redirect lalu tinggal pakai plugin kalau pakai wordpress ya kalau ente pakai blogspot lu berarti pakai script banyak banget script script redirect itu ya untuk di pengaturan 404 ada ya di menu setting kalau di blogspot ada pengaturan 404 jadi lu bisa arahkan ke sana atau lu juga bisa redirect 301 juga ada di settingan dari blogspot di situ bisa masukin link lama terus ke link baru tapi kalau gue gue sebaiknya sih gue indahin gue indahin melakukan kesalahan-kesalahan seperti itu supaya tidak terlalu banyak broken link di blog gue karena karena kalau udah terlalu banyak blog terlalu banyak broken link meskipun gua redirect kesannya itu jorok ya enggak pro enggak profesional lu lukan ini buat kerjakan sebagai seorang CEO spesialis jangan sampai nanti kalau dilakukan audit co-audit di blog lu tuh muncul banyak tuh link-link yang redirect cara kayak gitu artinya lu kerjanya tidak teliti tidak detail jadi kerjanya salah-salah dan itu nilai minus nanti buat lu nih buat temen-temen yang pengen jadi seorang specialist diperhatiin tuh kalau yang buat ke blogger biasa mah hantem KB ajalah hantem aja ke cukup ya jangan lupa nanti hari Minggu kita ketemu lagi di live streaming gua cukupin materi gua sampai sini masih bersama gue Indra Kusuma di channel kemudian